Intro Oke Halo semuanya ketemu lagi Di Episode kali ini ya Di depan saya ini Ada pedal look Baru Tahun 2024 Ya Seingat dan setahu saya Look ini sudah lama Tidak mengeluarkan Model-model baru Baru tahun ini Dia mengeluarkan model baru Grash Ya ini saya Baru dapet Dan sudah dijual Di terminal bike Kalau Anda ingin Mendapatkannya Bisa kontak kita Di terminal bike Ya Nah Saya diberi kesempatan Oleh IBB Untuk mencoba Dan saya dikirimi Keo blade ceramic Keo blade Ceramic Ya Ini yang model ini Nanti juga ada Videonya Oke sebelum saya lanjut ke New Keo blade 2024 Ini ya Sedikit juga Saya mau Bincang tentang ini Look yang Tipe lama Di tempat kita Di tempat kita Di terminal bike Keo classic Ini adalah yang Paling bestseller Paling bestseller Kenapa Ya masuk akal Karena harganya 545.000 545.000 Kemudian mereka Kalau misalnya Mau Yang lebih Up Ya Ada Kio 2 Max Seharga 1.075.000 Apa bedanya Kio 2 Max Dan Kio classic Ini Ya Ya Kalau Misalnya Anda Ya Hampir Tidak ada bedanya Tensionnya sama-sama 8 Selisih Cuman 10 gram Kio classic 140 gram Kio 2 Max 130 gram Cuman Kio 2 Max Ini Pijakannya Lebih lebar Ya Lebih lebar Hanya 10 mm Apalah 10 mm Itu Ya Cil sekali Oke Look itu Terkenal Dengan Areal Pijakan Yang kecil-kecil Ya Arealnya Itu Kecil Gitu 4 tahun Yang lalu Saya pernah Membuat Sebuah Video Tentang Pedal-pedal Ya Satu Ada Luke Ada Shimano Bahkan Saya membedakan Membuat Suatu Perbedaan Antara Luke Dan Shimano Menarik Kalau Misalnya Anda Kepingin Lihat Videonya Ya Nanti Saya kasih Link 4 tahun Yang lalu Oke Nah Geoclasik 3 Ini sangat terkenal Bagi pemula Ya Bagi mereka yang masih takut-takutan Masuk ke klit Ya Tapi Karena desakan dari Teman-teman Peer pressure Ya Istilahnya Atau Ya Sekedar mereka Ya juga Kepingin Sensasinya Naik pakai sepatu Itu gimana sih Ya Ini mereka mencoba Geoclasik 3 Ini Ya Masuk akal Karena Geoclasik 3 Ini Easy Ya Ini sudah ditulis di dosenya Easy Clip out Yang Geoclasik 3 Mana Tidak ada tulisannya Easy Ini memang paling easy Jadi Bagi Para Ladies Ibu-ibu Dan Ya Pokoknya Ladies Ini sangat Ideal Ya Tapi Begitu misalnya Anda suka sepeda Dan kemudian Anda mulai Merasakan sensasi Kebut-kebutan Dan lain-lainnya Awas Hati-hati Ya Karena Easy clip out Ini bahaya Bahayanya apa Bisa lepas Ya Untuk itu Dicipta Bukan diciptakan Untuk itu Ada seri-seri Yang lebih atas Yaitu Keoblade Ya Ada Keoblade Ya Saya gak usah bahas Keoblade Yang Tipe lama Ya Yang baru aja dah Ya kan Ngapain Ya Ini Look New Keoblade 2024 Ini Langsung Keluar Tiga seri Ya Jadi seri Yang paling Basic Tapi ya Sebetulnya Gak basic Ya Karena Keoblade Ini harganya Mahal Ya Jadi Keoblade Yang biasa Aja Harganya Sudah 2,7 2,730,000 Sedangkan Yang Keoblade Ceramik Ini Saya Kira-kira 3 jutaan Naik lagi Keoblade Ceramik Titanium Ini Harganya 5 juta 300 Itu Kalau kita Bicara Tentang Price Harga Oke Kenapa Kok ada Seri Yang Begini Begitu Begitu Ya Ada Tiga Seri Oke Pertama-tama Kita lihat Aja Dari Segi Beratnya Keoblade Ini Beratnya 115 Gram Keoblade Ceramik Sama 115 Gram Bedanya Dia Ada Baring Ceramik Tuh Kalau Keoblade Titanium Ya Jangan Tanya Pasti Lebih Ringan 95 Gram Cuman Oke Dan Plus Ada Ceramiknya Carbon Body Tiga-tiganya Ini semua Carbon Body Dari Keoblade Keoblade Ceramik Dan Keoblade Ceramik Titanium Itu semua Carbon Body Oke Kita mau Lihat Pijakannya Sekarang Berapa Keo 2 Max Itu Ingat 400 MM Eh sorry Keo2 Max Itu 500 MM Nah Yang New Itu Sudah Naik 200 MM Ya Jadi 700 Wow Berarti Hampir Sama Dengan Shimano Ya Shimano Itu Memang Dia Memilih Dengan Areal Pijakan Yang Lebih Besar Bahkan Seri Yang Paling Bawah Yang Non Series Itu Pun Pijakannya Besar Lebar Lebar Begitu Ya Saya Memakai Shimano Saya Juga Memakai Look Ya Dua-dua Saya Pakai Jadi Saya Tahu Perbedaannya Ya Ada Yang Saya Suka Dengan Look Ada Yang Saya Nggak Suka Dengan Look Sama Shimano Ada Yang Saya Suka Dan Ada Yang Saya Nggak Suka Oke Nanti Kita Bahas Sambil Berjalan Kemudian Lanjut Ya Semuanya Ini Di New Dia Menjanjikan Agak Aero Sedikit Tapi Aero Itu Loh Hanya Dua Persen Nggak Sebanding Tapi Kalau Misalnya Anda Balapan Namanya Balapan Satu Detik Ada Yang Membedakan Anda Juara Dan Anda Yang Terlupakan Sangat Berarti Oke Nah Begitulah New New Keoblid 2024 Ini Ya Kenapa Kok mereka Memperbesar Pijakan Areal Pijakan Itu ya Karena Mungkin Terjadi Banyak Komplain Di seluruh Dunia Bahwa Areal Pijakan Yang Sempit Atau Kecil Itu Membuat Kaki Kita Ini Hotspot Panas Begitu Saya Juga Merasakan Panas Ketika Saya Memakai Look Keo Yang Lama Itu Ya Tanpa Saya Membandingkan Dengan Durais Yang Saya Pernah Punya Ultegra Atau Non-series Yang Saya Pernah Pakai Saya Tidak Pernah Sama Sekali Mengalami Hotspot Di Saya Memakai Shimano Ya Tapi Aneh Di Indonesia Ini Look Itu The Number One Best Selling Number One Best Selling Itu Look Bukan Shimano Ya Jadi Perbandingan Penjualan Look Pedal Dengan Shimano Di Toko Kita Terminal Bike Itu Bisa Bisa 6 Banding 1 Bayangkan Bayangkan Ya Bayangkan Betapa Best sellingnya Look ini Kayak Ya Hampir setiap Orang yang Mempunyai Atau membeli Sepeda baru Frame baru Atau apa Baru Rata-rata Pasti Pedalnya Look Kalau di tempat Kita Ya Oke Nah Harapannya Tentunya Kan Kalau Misalnya Pijakannya Arealnya Diperbesarkan Mengurangi Hotspot Ya Ternyata Bener Tadi Siang Saya Pakai Itu Adalah Pemakaian Saya Yang Perdana Nanti Ada Videonya Saya Memakai Insta360 Sehingga Anda Bisa Melihat Dari Bawah Saya Membelani Loh Itu Saya Sudah Dulunya Tadinya Saya Sudah Berjanji Gak Mau Bikin Lagi Karena Saya Habis Jatuh Ya Tapi Ya Untuk Keperluan Keperluan Yang Lebih Penting Tak Apa Oke Ya Anda Bisa Lihat Oke Dan Tentunya Jangan Lupa Kalau Memasang Kelit Serahkan Ke Ahlinya Ya Pergilah Ke Toko Dimana Mereka Bisa Memasang Kelit Bukan Asal Masang Tetapi Masang Sesuai Dengan Kaki Anda Ya Itu Dan tentunya Juga Hotspot Itu juga Bisa Dikarenakan Oleh Sepatu Anda Yang Tidak Cocok Bukan Melulu Pedal Ya Bukan Melulu Pedal Tapi Bisa Juga Dikarenakan Sepatu Anda Tidak Cocok Sampai Lupa Membuka Dan Menunjukkan Ke Anda Wujudnya Bagaimana Sih Ganteng Kan Ya Belakangnya Ada Look Ya Nah Bagi mereka Yang memakai Look ini Itu Trendy Terutama Clio Blade Kenapa Belakangnya Itu Ada Plat Dengan Logo Look Plat Carbon Sehingga Waktu Anda Memedal Bisa Dilihat Looknya Dari Belakang Look 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 Ya Tentunya Kan Anda Mau show off Ya Ini Barang Mahal Jadi Ketika Anda Dilihat Dari Belakang Wih Pedalnya Rek 3 juta Kalau Anda Membeli Durais Walaupun Harganya Mahal Tidak Kelihatan Tidak Tidak Ketoro Kalau itu Durais Dianggap Pedal Jadi Ya sudah Ya itu Ya mungkin Biar Shimano Jepang Nanti Improve Gimana Gitu Oke Lanjut ke Perbedaan Antara 3 ini Yaitu Yang pertama Kalau Yang Keoblid ini Dia mempunyai Keketatan Kalau Keketatannya Itu Hanya 12 Kalau Enggak Salah Oh 8 Ya Keketatan Levelnya Itu 8 Sama Dengan Keo Classic Dan Keo 2 Max Hanya 8 Punya Saya Yang Keo Blade Ceramic Ya Tertulis Disini Ini 8 Punya Saya Ada Di Sepeda Jadi Saya Males Untuk Melepas Oke Jadi 8 12 16 Yang titanium Itu Dan Saya Merasakan 12 Itu Mbok Ya Jadi Dia itu Mencengkram Atau Mengunci Sepatu Anda Dengan Benar-benar Yakin Terkunci Ketat 8 Kalau Misalnya Anda Tidak Mau terlalu Ketat 12 Di Tengah-tengah Saya Tidak Bisa Bayangkan 16 Ini Seperti Apa Ya Dengar-dengarnya Maksudnya Anda Bisa Mendengarkan Waktu Anda Naik Sepeda Pertama Nah Itu Tandanya Itu Luke Kalau Durais Itu Tidak Ada Suaranya Durais Itu Alus Mulus Gitu Ya Kalau Luke Itu Sudah Signature Kalau Misalnya Ada Teman-teman Anda Ya Itu Itu Suaranya Luke Keoblid Yang kira-kira Tensionnya Itu 16 12 Tadi Aja Saya Waktu Pakai Itu Kok Kayaknya Gitu Kalau Di Lampu Merah Itu Juga Saya Melepaskannya Itu Harus Benar-benar Yakin Cetok Gitu Wah Saya Tidak Bisa Bayangkan Kalau Ibu-ibu Yang Maka Itu Pasti Waduh Kotat Sekali Ya Jadi Bukan Untuk Ibu-ibu Bukan Untuk Ladies Yang Ladies Cukup Yang Delapan Aja Ya Bukan Berarti Ladies Tidak Boleh Pakai Yang Mahal Bukan Tapi Terseranda Ya Siapa Tahu Ada Ladies Yang Suka Balapan Nah Masuk Ke Balapan Beberapa Waktu Yang Lalu Di Surabaya Ini Ada Video Dimana Fotografernya Ini Sedang Memvideo Secara Enggak Sengaja Gitu Ada Pesepeda Yang Lagi Jalan Begitu Ke Video Nah Mungkin Dia Itu Mau Interval Atau Mau Gimana Dengan High High Intensity Gitu Misalnya Mau Ngebut Gitu Tapi Kakinya Itu Lepas Dari Pedalnya Jatuh Di Tengah Tengah Embong Kerekam Saya Penasaran Kepingin Tahu Itu Pakai Pedal Apa Penasaran Saya Nah Itulah Dimana Pedal Pedal Yang Bertension Keras Keras Ini Berguna Supaya Cengkraman Kaki Anda Tidak Lepas Pada Waktu Anda Lagi Membutuhkan Power Yang Gede Oke Power Yang Gede Uh 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 Gitu Ya Itu Dia 16 Oke Jadi Paham Ya Jadi Luke Itu Dia Mempunyai Sistem Sistem Sistemnya Yaitu Itu tadi Dibagi Dari Sistem Keketatan Penguncinya Itu 8 Level 8 Level 12 Dan Level 16 Punya Saya Adalah Level 12 Di Tengah Tengah Ya Dan Saya Bersyukur Review Sekali Tadi Yang Saya Sudah Pakai Dari Surabaya Nongko Jajar PP Sekitar 185 Kilo Mantap Sekali Ini Power Untuk Anda Geber Gitu Ya Look Bahkan Saya Bisa Katakan Bahwa Ini Power Lebih Gede Dan Yakin Daripada Durais Ya Walaupun Sebetulnya Durais Lebih Mulus Lebih Halus Mulus Tapi Ya Itu Kembali Anda Butuhnya Di mana Di area Area Mana Yang Anda Butuh Ya Kalau Misalnya Anda Lagi Kriteriuman Anda Lagi Pelotonan High Speed Peloton Misalnya 50 KPH Ya Kalau Di Surabaya Ini Ada Tunjungan Loop Ada Krian Loop Ada Loop Loop Itu This Is The Best Choice Ya Anda Harus Pakai Ini Karena Kaki Anda Harus Yakin Terkunci Begitu Ya Ya Itu Tapi Kalau Misalnya Anda Lagi Sedang Endurance Jarak Jauh Ya Pakailah Yang Yang Biasa Sajalah Bukan Berarti Anda Bisa Pakai Yang Yang Kio Blade Ceramic Yang Tensionnya 12 Atau Apa Ya Ya Boleh Boleh Saja Tapi Disitulah Kegunaan Kegunaan Level Tension Levelnya Itu Tadi Ya 2.700.000 Oke Ublit 3 juta 3 jutaan Gak Tahu Berapa 3 juta 200 Apa Berapa Yang Paling Atas 5 juta 300 Ya Kalau Sepeda Anda 200 Juta Ya Gak Apa-apalah Anda Beli Ini Gak Masalah Ya Karena Ini Pilihan Yang Terakhir Mutlak Perlu Apalagi Kalau Misalnya Anda Membutuhkan Power Transfer Yang Gode Ya Masih ada Yang mode-mode Lama Kalau Misalnya Anda Mau Santai Dan Sebagainya Atau Ya Punya Lebih dari Satu Sepeda Dan Sebagainya Oke Saya Tidak Perlu Panjang Lebar Tentang Aero Dan Sebagainya Perbedaan Hanya 10 gram Itu Saja Review Dari Saya Saya Rasa Cukup Hari Ini Menyenangkan Perjalanan Nanjak Di Nongko Jajar Dengan Menggunakan Look Pedal Keo Blade Ceramik Dengan Tension 12 Ya Pastikan Anda Bener-bener Memasang Klipnya Dengan Baik Suatu Saat Nanti Saya Akan Membuat Episode Khusus Untuk Memasang Klip Tutorialnya Agar Seluruh Indonesia Tahu Paham Dan Bisa Masang Di rumah Sendiri Tidak Salah Oke Sekian Terima Kasih Look Tidak Sekian Tidak ında Terima Sari Sari �